Nama Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta tentu sudah tidak asing di sebagian masyarakat. Gedung yang dibangun untuk penginapan atlet saat Asian Games 2018 itu berjasa besar sebagai tempat karantina kala pandemi COVID-19. Kini pemerintah berencana mengubah peruntukan gedung bertinggi 18 hingga 32 lantai tersebut. Menara Pencakar Langit itu akan dialih fungsikan untuk komersialisasi hingga rumah susun aparatur sipil negara, ASN. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono usai rapat kerja bersama Komisi VDPR RI di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2024. Wisma Atlet yang saya laporkan itu sedang disiapkan instruksi presidennya, INPRES, untuk mengoptimalkan pemanfaatan Wisma Atlet yang 10 tower itu, 7 di dalam, yang 3 di luar, ujar Basuki. Basuki mengungkapkan, 50 persen Wisma Atlet akan dimanfaatkan untuk komersial dan 50 persen untuk rusun ASN. Menurutnya, pembagian tersebut agar mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, dalam pemeliharaan aset negara tersebut. Terima kasih telah menonton!